Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, jenazah Nur Yassin korban terkaman buaya di aliran sungai Kuala Dendang, Tanjung Jabung Timur, sudah tiba di rumah duka untuk disemayamkan sekira pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat pada minggu 4 Desember 2022. Komandan Timbasarnas Jambi Franboa M. saat dikonfirmasi mengatakan korban ditemukan dalam keadaan utuh tanpa ada bagian tubuh yang hilang. Namun ada luka di bagian kaki korban yang diakibatkan oleh terkaman buaya. Sebelumnya nelayan menemukan korban terkaman buaya mengambang di sungai Batanghari, tepatnya di parit 8 Desa Majelis Hidayah Kuala Jambi. Korban mengambang di sungai Batanghari kurang lebih sejauh 15 km dari lokasi kejadian, atau tepatnya di parit 8 Desa Majelis Hidayah Kampung Laut. Berita kedua, ayah korban dugaan kasus pelecehan di RS Udera dan Matahir, meyakini berita beredar di mana bukan anaknya yang menjadi korban pertama pelaku. Ia menyampaikan hal itu saat wawancara eksklusif bersama Tribun Jambi, Sabtu 3 Desember 2022. Ia menduga pelaku yang diduga melecehkan anaknya memiliki korban lainnya. Ia pun mengajak korban lainnya untuk bersuara apabila pernah mengalami pelecehan terutama di RS Udera dan Matahir. Dalam pengungkapan kasus itu, pihaknya telah menunjukkan kuasa hukum dan sejumlah saksi ahli. Ia pun menjelaskan bahwa saat ini anaknya sudah mulai memiliki keberanian dalam pengungkapan kasus itu. Di akhir, ia mengharapkan kepolisian serius dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Sebelumnya, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Dr. Herlambang, menjelaskan bahwa siswa magang yang diduga dilecehkan tersebut merupakan mahasiswa yang sedang magang atau melakukan penelitian. Herlambang mengatakan saat kejadian itu terjadi, ia sedang tidak berada di Jambi, sehingga ia menyerahkan persoalan itu kepada wadir pelayanan. Pada 3 November 2022, pihaknya memberikan surat pemberhentian sementara terhadap pelaku. Kemudian pada tanggal 15 November, kata Herlambang, pelaku langsung diperiksa oleh Komite Etik. Lalu pada 17 November, keluar hasil tindak lanjut. Terakhir, Herlambang mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan pembiaran terhadap kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, seorang oknum perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Jambi, dilaporkan ke Mapul Resta Jambi terkait dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi kedokteran. Pelaku yakni BP perawat berusia 49 tahun. Dari keterangan ayah korban Iwe, insiden pelecehan ini terjadi pada 31 Oktober 2022 lalu, dimana saat itu putrinya yang sedang melaksanakan magang, tengah berjalan di lorong di depan ruang operasi RS Raden Matahir untuk mengambil data riset pasien keperluan data magang. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.